Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin mantap jiwa ya Dan buat teman-teman semua ya Saya doakan semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpa dan apa yang kalian harapkan Bisa jadi kenyataan amin mantap jiwa ya Dan tetap tidak luput ya kan kawan Secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani malam hari ini teman-teman Melihat rekondisi daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat untuk keadaannya Bisa kalian lihat sendirilah ya Bitcoin mengalami penurunan 0,90% per video ini dibuat Dan semoga saja ya teman-teman Oh ya saya lupa ya Hari ini hari Jumat Biasanya setiap hari Jumat Kalau saya amati ya teman-teman Berawal dari hari Jumat itu sudah mulai ada Terlihat koreksi ya Sampai hari libur Sampai hari Minggu Nanti pas masuk hari kerja Sedikit ada recover tipis-tipis-tipis Hari Jumat kembali lagi Kurang lebih mekanismenya seperti itu Kalau kalian amati ya Nah enaknya kalau mau di Zia Ya memang pas hari Jumat Sampai Minggu Ya kan Kecuali ada aset event Ya kemungkinan besar Ada sedikit perlawanan arus Oke Di kesempatan malam hari ini teman-teman Ada sedikit informasi nih Yang cukup menarik Dan ini cukup bagus Teman-teman para Siba Army Harus tahu gitu ya Kan kita lihat Bersama-sama untuk harganya dulu Dan kalau kita lihat Untuk harga daripada Siba sendiri Teman-teman dia berada di area 868 ya Mengalami penurunan 0,22% Ya kalau kita lihat Grafiknya Atau candle-nya teman-teman Ya dia sideways Dan harapan saya Sebenarnya dia tertidur Agak panjang gitu teman-teman Ya harapan saya nih Ya tertidur Atau koreksilah Sampai kepala 7 Atau syukur-syukur Tambah 0 Itu namanya harapan ya Harapannya bukan naik Tapi turun Kenapa? Karena Ya itu tadi teman-teman Meskipun harga daripada Siba Ini cenderung begini Cenderung turun Gak ada peningkatan Dan Belum terlihat Pemompaan harga Tapi saya masih bulis Untuk jangka panjang Gitu teman-teman Kenapa saya berharap turun ya Karena memang saya mau entry Gitu ya kan Mau sedikit lah ya Menyisakan Pendapatan Menyisakan uang kopi Menyisakan uang rokok ya Untuk beli Siba Harapannya dia turun dulu Kalau bisa ya tambah 0 gitu Saya malah seneng gitu teman-teman Untuk Buat tambah Masuk kembali gitu ya kan Buat 0 lagi gitu teman-teman Tapi kalau gak mampu tambah 0 Yaudah Naik aja yang tinggi kan Seperti itu Oke mantap Siba ya Ingat Untuk jangka panjang Teman-teman Dan konteksnya adalah Kalian cari cuan Ketika ada kenaikan Disitu pasti akan ada penurunan Jangan lupa take profit Ketika memang dia sudah naik Cukup Lumayan gitu ya kan Oke langsung kita menuju Ke pembahasannya Informasi yang pertama Yaitu dimana Arus masuk pemegang Siba Ini besar Meroket triliunan Siba Yang terjadi Oke kemarin Cuma kita bahas Ada sekitar 20 triliunan ya Yang masuk ke Paus baru gitu teman-teman Dan ternyata Ditelusuri Ditelusuri ya Informasi dari Lock on chainnya sendiri Gitu teman-teman ya Bahwasannya Paus tersebut adalah Paus yang sama Yang pegang Dogecoin Gitu teman-teman Alias orang yang sama Mereka memegang Siba Dan Dogecoin ya Jadi ya bisa dikatakan 20 triliun itu Sebenernya Bukan untuk Dipayar ya Kalau gak salah teman-teman Kalau ada pembelian 20 triliun Pasti akan terjadi Lonjakan harga Yang cukup lumayan Cuman kayaknya Itu perpindahan Gitu teman-teman Cuman perpindahan Dari Paus A ke Paus B Atau dari Wallet A ke Wallet B Kurang lebih seperti itu Pergerakan dalam Wallet Bukan pergerakan Dalam market Gitu ya Jadi memang Belum ada lonjakan Tapi disini Kalau kita lihat Secara Secara Rasional Secara Rasional Kayaknya ini Pemegang Paus-paus Para Doge Ya Dogecoin Teman-teman Mereka juga Pasti Ada pegang Shiba Inu Ya kurang lebih Seperti itu Mantap Jiwa lah ya Dan informasi Yang berikutnya Masih sama Dikutip dari Youtuda ya Teman-teman Dimana Shiba Inu Membuat pengumuman Resmi tanggal Pre-order Dompet Shiba Oke kita ketahui Bersama teman-teman Ya Shiba ini Kan Bekerja sama Dengan Tekgem Ya Tekgem Kurang lebih ya Tekmen apa Tekgem Ya kurang lebih Itulah yang namanya Cloud Wallet itu Teman-teman Nah disini sudah Di Nasmen nih Ya di kapan dia Akan bisa Membeli Cloud Wallet tersebut Gitu ya kan Karena gini teman-teman ya Cloud Wallet Yang tanpa terhubung Dengan internet Gitu teman-teman Itu akan lebih Tenang Lebih nyaman Untuk kita Ngehold Dalam jangka panjang Ini khusus Buat orang-orang Yang memang Bermain dalam jangka panjang Tapi kalau untuk Trader Scalping Kayaknya gak masuk ya Kalau memiliki Cloud Wallet ini Cuman disini Di tengah rumor Yang seperti ini Ternyata Ledger Membuat ulah Dimana katanya Keamanan ledger ini Kurang efektif Padahal ledger ini Produk bagus Gitu teman-teman Dimana dia Seperti Seperti Hard disk Seperti Flash disk Gitu teman-teman ya Tapi itu Untuk nyimpen Crypto Ya tingkat keamanan ledger Malah Terbongkar Jeleknya disitu Oke Nah Shiba Inu Berbagi informasi Tentang Cloud Wallet Shiba Inu Dimana Akun Twitter resmi Shiba Inu Telah memberikan Pembaruan tentang Cloud Wallet Bertema Shiba Yang sangat ditunggu-tunggu Kubah Berbentuk kartu Akan digunakan Untuk melindungi Aset kripto Termasuk token Ekosistem Shiba Inu Bond dan List Nah jadi Kedalam Cloud Wallet Ini nanti Teman-teman Itu akan Dimasukkan ketiga Token ekosistem Termasuk Shiba Bond dan List Nah kalian bisa menyimpen Shiba Bond dan List Kedalam Cloud Wallet Tersebut ya Jika kalian ingin Membeli Cloud Wallet Tersebut ya Mungkin gini Secara logika Apa sih fungsinya Cloud Wallet Kan bagi teman-teman Yang mungkin Baru kenal kripto Baru bergabung Dengan dunia kripto Pasti tanya kayak gitu Cloud Wallet ini Sebenarnya gini Sistemnya ya Kayak Kartu Visa Karena bentuknya Seperti kartu ATM Atau Visa ya Tipis seperti itu Teman-teman Dimana Itu Buat Nyimpen Kripto Yang terlepas Nggak terhubung Dengan Internet Kurang lebih Seperti itu Mekanismenya Teman-teman Jadi Ketika suatu aset kripto Tidak terhubung Dengan internet Maka Ya Secara tidak langsung Itu akan Terhindar dari Skemer Terhindar dari Kerugian Kenapa Karena gini teman-teman Ketika kita Nyimpen Aset kita Di exchange Di dex Kayak gitu ya Di Kayak di terus wallet Kayak di metamax Di exchange Kurang lebih seperti itu Ancamannya itu ada Kalau di terus wallet Itu ya Kayak Scammer ya Yang Tiba-tiba ngasiling Tiba-tiba ngirim token Ke alamat kita Ataunya kita klik Hilang Aset kita Nah Kalau di exchange Takutnya Terjadi keruntuhan Seperti FTX Tiba-tiba Aset kita Tidak bisa Ditarik Karena apa Disusupi Scammer Atau Mengalami Kebangkrutan Takutnya Seperti itu Tapi Beda cerita Kalau di cloud wallet Ya kita sendiri Yang ngelola Karena ini Terlepas Terhindar dari Exchange Terhindar dari Dex Kayak gitulah ya Nah Jadi ketika kita Mau menjual ya Kita kirim dulu Dari cloud wallet Ke exchange Gitu teman-teman ya Mantap jiwa Oke kalian paham lah Dan disini teman-teman ya Disini kalian bisa Bisa membeli gitu ya kan Mereka-mereka semua ini Bisa membeli Atau memesan cloud wallet ini Teman-teman ya Dari Techman.com ini Teman-teman pada Tanggal 29 May Ini sudah di Update oleh Akun Twitter resmi Siba Inu Oke jadi ya Kita lihat saja nanti ya Pada tanggal 29 May Ya semoga saja ya Semoga saja ada perubahan Parameter harga ya Kalau nggak ada perubahan Ya jangan kecewa Saya malah berharap Harganya turun dulu Gitu teman-teman ya Saya berharap Harganya turun dulu Bukan berarti Saya nggak suka Siba naik ya Kalau naik ya Saya suka Karena saya cuan Kalau turun Saya juga suka ya Karena saya mau Nambah amunisi Gitu lah ya teman-teman ya Jadi mau naik turun Kalau saya masa bodoh Gitu ya Saya nggak ambil pusing Kenapa? Karena saya punya target Target tersendiri untuk Ngejual Siba Targetnya berapa bang? Target rasional saya Yaitu di One Centrum Itu pun nggak 100% Di One Centrum Ya Jadi ada yang saya jual Di ketika dia nyentuh ATH-nya yang lama Di 1 rupiah Ada sekitar 10% Itu saya jual Ketika dia nyentuh ke 5 rupiah 10%-nya saya jual kembali Jadi bertahap Ngejualnya teman-teman ya Dan ketika nanti Semisal nyampe ke One Centrum Harga daripada Siba Ya tetap teman-teman ya 10%-nya saya jual Nah saya sisakan 10% itu Buat ya siapa tahu Harganya bisa naik lagi kan Siapa tahu kita diberi umur panjang ya Maka dari itu Setiap pembukaan video saya Saya doakan teman-teman Semoga diberi umur panjang Harapannya seperti itu ya Oke mungkin ini sedikit informasi Tentang Siba ya teman-teman Dan salam cuan Terima kasih